assalamualaikum hai semua ketemu lagi di channel youtube damasigen di video sering kali ini saya akan membuat sayur asam tertelan mau tahu cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya jangan lupa subscribe like comment dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami tonton terus sampai selesai ya mari kita siapkan bahan-bahannya pertama kira-kira 100 gram ini buat kaldu aja kemudian ada sayur asaman ini saya beli udah satu paket isinya ada buah melinjo nangka jagung manis kelabu siang kacang panjang dan daun melinjo kemudian saya pakai kacang tanah untuk untuk bumbunya jangan lupa asam ini asam muda ini segar sekali untuk membuat sayur asam kemudian dan mengkuas kemudian 3 lembar daun salam kemudian untuk bumbu halusnya 5 siang 5 siang bawang merah 3 siang bawang putih dan 2 putih kemiri 1 sendok teh terasi 2 cabai merah keriting kemudian ada gula merah garam dan kaldu sapi bubuk mari kita membuat langkah pertama kita didihkan air kira-kira 1,5 liter kemudian kemudian kita masukkan dapelannya kita masak dengan api kecil sampai empuk sampai berminyak itu tandanya kaldunya sudah keluar kemudian sambil menunggu tetelannya empuk kita haluskan bawang-bawangnya sekarang sekarang ini kita tambahkan bumbu rasianya ya yaitu yaitu kacang tamah yang mentah kita tambahkan sedikit peta dihaluskan kita lakukan bawang-bawangnya kacang tamah untuk menambah sayur asam sedikit saja keipuk panik 8 biji sampai halus kemudian kemudian kita petre asam dan longkuat asam asam segar banget kalau buat sayur langsung kacang tamah nanti kita masuk bareng oke bungunya sudah siap sekarang kita terbus nah ini tetelannya sudah empuk kemudian kita masukkan bumbu bengunya bumbu halus tambah daun salam kemudian kita masukkan juga kacangnya supaya empuk di kemudian buah kemudian kita terus sampai ketahun kita sayur rasem yang kita buat ini cenderung ke sayur rasem petawi dan jawa tengah pasunda ya bu kalau jawa timur sayur rasemnya beda lagi sayurannya biasanya pakai kangkung kalau kacangnya sudah empuk kemudian kita masukkan mangka dan jagung manisnya jadi bertahap masukkan sayurnya dari yang paling keras ini cocok sekali dimakan pakai sambal pelengkap nasi timbel pakai ikan asin mantap oke kita tunggu sampai jagungnya empuk nah ini jagungnya sudah berubah warna jadi orang petandanya sudah matang jagungnya kita masukkan bisa sayurannya tadi ada lapu siam kacang panjang dan daun melinjau melinjau lalu lalu siamnya dulu sebentar ya ini kelihatannya agak tua lalu siamnya ini kelihatan kita masukkan kelihatan 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 terakhir bumbunya garam gula merah dan pagi sapi pupuk nah gampang kan cara membuatnya ibu-ibu pasti bisa masak sayur asam semua nah gampang kan cara membuatnya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like subscribe dan comment channel YouTube Damar's Kitchen dan tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami